Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan share kode rhythm dadakan lagi dari sang developers Epic Ninja guys Seperti biasa, gue pun akan memberikan materi atau sharing-sharing kepada teman-teman semua Oke, selamat datang buat kalian yang berdatang di channel gue Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue tentunya guys Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan Karena di luar sana banyak yang mengatasi makan gue Jadi yang asli hanya di channel Youtube Bang Cepi guys ya Silahkan cek asliannya untuk Instagram, Facebook, dan Whatsappnya hanya di channel Youtube Bang Cepi Nah, selesai kita akan sharing-sharing sambil berbagi kode rhythm guys ya Oke, jadi untuk sharing-sharing kali ini gimana Bang? Sharing-sharing kali ini adalah Bang, apakah, apa enaknya gitu Pertanyaannya, apa enaknya punya Ninja SS? Padahal punya Ninja S juga udah Alhamdulillah gitu kan Sad, bagi orang yang gak pernah dapet SS Aduh, gak mau berusaha kali ini Gue pun sama ya, ini bukan dari Gacha guys ya Ini dapetnya dari ngumpulin item guys Ngumpulin item dari yang merah ini, yang kuning, small watermelon, atau yang big watermelon gitu guys ya Jadi jangan putus asal lah, jangan bilang sampe kayak gitu Tapi kalo emang mau nanya apa enaknya, nih Gue kasih tau ya Jadi, kita klik dungeon nih Kalo kita nge-push di normal nih, enak Kalo punya banyak SS ya Kita push ya, coba kita push Itu gak apa ya, gak ini guys Gak mati gitu Kalo Ninja SS kan kadang-kadang harus upgrade dulu Sampai, aduh, GG dulu deh Nah, kalo Ninja SS Walaupun belum di-upgrade gitu kan Itu bisa ngelewatin guys Hebat banget kan Ninja SS Kuat gitu Boom Mampu-nya gue suka banget Nah Ninja SS nih Ini baru ada 3 Ninja SS gue pasang Sebenernya udah ada 5 sih Ninja SS Cuman Belum gue pasang semua Baru 3 aja Karena gue milih-milih guys ya Untuk itemnya Susah dicari Untuk yang ini guys Susah dicari Makanya Gue milih-milihin Ninja yang mau di-jadikan line up utama Kayak gitu Enak kan? Oke Nah Nah Biasanya kalo Ninja SS itu Harus di-upgrade dulu Dimaksimalin dulu Pake inilah Pake itu Biar kuat guys Gue udah ngerasain soalnya Tapi kalo Ninja SS tuh tenang-tenang aja Gue gak pernah takut Kalo Ninja SS tuh Gak perlu lagi yang namanya nih Kalo Lagi fighting di dungeon nih Gak perlu lagi Siap-siap nih Kalo kalah Misalkan gue harus pause Withdraw Gak Jadi Kalo Ninja SS yaudah Gue tungguin aja Insya Allah gak bakal kalah kok Gak bakal kalah Pake Ninja SS Oke Nah ini dia motivasinya guys ya Kenapa gue pengen dapet Ninja SS Ya Alhamdulillah Dapet Ninja SS secara gratis Tanpa menggunakan gold Satu Perak Eh satu perak Satupun ya Gak menggunakan pake gold guys ya Jadi ya Nungguin stamina aja Di jam Tiga malam Untuk kalo emang Gak bisa tidur ya Klaim stamina Terus di jam sembilan pagi tadi Diklaim juga stamina Nah nanti jam Satu siang tuh Klaim juga Lumayan kan Ada empat kali Klaim stamina guys Terus juga Kalo lagi Ini ya Yang training ya Nih Trail Disini kan ada Training part Kalo lagi night mark nih Musuhnya kan berat-berat Oh kalo sekarang Gw lagi normal guys ya Ngejar yang Ngejar Normal advent ya Gw lagi ngejar Normal advent Karena Sedikit banget Kalo yang Warna Orange nya sih Udah agak banyak kan Makanya gw sekarang Lagi ngejar Yang normal advent guys ya Jet Jet Normal advent Oke Boom Kita liat nih Apakah dapet nih Yang normal advent Kita liat dulu guys ya Lagi ngejar yang ini nih Oh gak Ngedapet Kita Challenge lagi Kalo yang night mark tuh Ui bener-bener berat Yang normal juga Kadang-kadang berat sih Kadang-kadang berat banget Gw bisa gw lewatin Entah emang Pasengnya udah yang berat-berat banget Lawannya guys Nah musuh juga udah Pake daydara Kisame ya kan Oke Ini dia Kita liat nih Adanya Apakah normal advent Oke ini nih Yang advance stone nih Yang normalnya nih ya Ini gw lagi nyari ini guys Buat upgrade ninja Kekurangan banget Baru kekumpul 438 Nanti gw niatnya mau Upgrade ninja lagi soalnya Ngumpulin itu dulu guys Makanya Pilih yang normal dulu tadi Enggak yang night mark Kalo yang night mark Dapetnya yang Warna kuning Advance stone ya guys Nah ini agak berat nih Tumben-tumben Tapi tenang Ada si Juni Yang ngasih darah Atau heal Tenang 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 Ya kan Tenang aja Oke Kita lanjut lagi Kenil main banget nih Training part ya Harus selesaikan Bang Main juga Gak bakal bisa bersaing Di arena Kalo main Gak bisa bersaing di arena Gimana Ya gw sih Niatnya main aja sih Main biasa Kalo bersaing di arena tuh Menurut gw itu bonus Atau hadiah Buat gw Karena Sudah rajin Main game ini Gitu Kalo belum rajin ya Mungkin Gak dapet hadiahnya Arena lah ya Gak bisa masuk 20 besar Gitu maksudnya Tapi kalo rajin Nanti bisa masuk 20 besar Kayak gitu guys Itu sih hadiah Menurut gw ya Kalo niatnya emang beda Dari awal Pengen bersaing di arena Bisa juga sih Kayak Reroll nih Di awal-awal Pengen dapetin Ninja SS gitu kan Biar Clear stacknya Dungeonnya gampang gitu kan Soalnya kan Dungeon itu berpengaruh Berpengaruh dari mana Nih Kita liatin Berpengaruhnya Pada saat kita ingin Upgrade Ninja Gitu kan Oke Wah udah dapet Jet advanced stone Ya lumayan Nih Berpengaruhnya Pada saat kita Mau upgrade Ninja Jadi awal-awal tuh Penting banget Nah ini ya Ini kan harus Nyari item nih Itemnya Di dungeon Makanya orang-orang Kenapa reroll Di awal kayak gitu Nyari supaya Gampang clear Stacknya gitu ya Kayak gitu guys Oke langsung aja Kita akan ke kode Rhythm S&Code Kodenya Yaitu Happy Havik Ninja 11 Mantap Dapet 200 gold Summon scroll S5 Mantap sih guys ya Alhamdulillah Masih dikasih Code Rhythm Ya biasa lah Kalo game baru-baru Kayak gini ya Pasti Code Rhythm Oke Gue Abang Cepi Kami tundur diri See you next video Bye-bye Bye-bye